Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Kali ini kami akan melakukan perbaikan 1 unit ultrasonic nebulizer. Sebelum melakukan pembongkaran, kita akan mencoba unitnya ini terlebih dahulu. Jadi kita akan isi tank dengan air sampai pada batas lampu hitam itu pada batas atas. Kemudian pada mangkuk obatnya kita juga isi air sebagai pengganti obatnya, ini hanya untuk mencoba. Kemudian kita hidupkan unitnya. Kita coba tidak ada aktivitas, tidak ada wap yang keluar. Coba kita hidupkan sekali lagi, coba kita buka tutup covernya. Biasanya ada seperti gelombang kecil ya di tengah-tengah itu. Kalau misalnya gelombang kecil, ultrasonicnya kecil. Nah ini tidak ada sama sekali, berarti ada kemungkinan unitnya hilang powernya. Baik kita langsung bongkar ya unitnya. Kita buka bautnya yang di bawah. Kita percepat aja. Setelah semua baut terlepas, kita tarik cover bawah. Soket-soket ada sebagian yang kita lepas ya. Kita lepaskan satu persatu. Sebagian saja. Jadi yang mengganggu covernya terbuka lebar. Kita amati dulu kira-kira apakah ada kerusakan fisik di bagian atasnya. Dan kemudian kita coba lakukan pengukuran pada transistor driver atau VAT driver dari transistor ultrasonicnya. Aman ya, aman. Tidak ada short circuit. Kita coba kita buka PCB-nya ya. PCB control-nya. Kita lepaskan dulu script-nya. Ya, sudah terlepas script-nya. Kita tarik pelan-pelan dan kita... Aduh! Itu dia masalahnya. Berjamur ya. Jadi ada korosi di jalur PCB dan kaki soldering-nya itu. Kita coba bersihkan. Kita lihat apakah ada jalur PCB-nya yang putus karena korosi itu tadi. Ini kelihatan. Ada yang putus di sana. Kalau kita lihat itu adalah kaki diode ya. Jadi kaki diode yang memberikan tegangan kepada komponen di sekitarnya. Jadi jalur pada kaki itu terputus sehingga unit tidak bisa hidup. Coba kita lakukan pengukuran di setiap jalur PCB-nya untuk mencari siapa tahu ada yang putus kecil ya atau putus rambut. Itu tidak akan kelihatan kalau misalnya tidak kita ukur. Sudah terukur semua. Kita sudah tahu mana jalur yang putus. Kita solder jalur-jalurnya. Kita berikan timah baru pada setiap solder yang di sekitar area tersebut ya. Jadi biar kontaknya bagus lagi. Setelah dilakukan penyolderan, ini hasilnya ya. Jadi ada beberapa. Nah itu juga kami lakukan menyambungan dengan menggunakan kawat email. Karena kakinya putus ya. Kaki diode outputnya putus. Jadi kami berikan jumper atau seperti itu. Sekarang kita rakit kembali untuk kita tes apakah unitnya bisa berfungsi atau tidak. Kita rakitkan dulu kabel-kabelnya kemudian soket-soketnya jangan sampai terbalik. Kita pasang kembali ya skrupnya. Ada empat buah skrup di situ. Oke tinggal pemasangan soket-soket untuk pengaturan jumlah wattnya ya di situ. Jadi ada dua soket. Sudah terpasang, kita coba rapikan dulu sementara. Kita coba lagi. Baik, kita isi lagi dengan air. Pastikan pelampung yang warna hitam itu sampai mentok pada batas atas. Terus kemudian mangkuk obatnya juga kita isi dengan air. Itu untuk simulasi aja. Pasang covernya. Coba kita hidupkan. Oke, sudah bisa. Wapnya sudah lumayan, sudah banyak. Oke, control juga sudah berfungsi. Kontrol berfungsi untuk mengatur banyak sedikitnya uapnya. Setelah dirapikan, seperti ini. Dan tadi knop, kita tambahkan knop juga. Demikian hasil perbaikan kami hari ini untuk ultrasonic nebulizer ini. Kerusakannya yang dikorosi di PCB tadi. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.